Nah apakah misalkan ini tanda-tanda yang kita lihat, misalkan satu tanda ketika Jokowi mengatakan dia punya seluruh data, parpol-parpol. Jangan macam-macam data intelijennya sudah saya pegang. Jangan itu perlu diselidikin oleh angket. Semua orang ingin tahu. Politisasi Bansos, kenapa terjadi kenaikan 20-36 triliun anggaran Bansos menjelang pemilu? Ya bagaimana beras hilang sehingga sekarang rakyat kesulitan harga Rp20.000, Rp18.000, Rp20.000, harga beras ibu-ibu mengatri, sampai ada yang pingsan di beberapa titik di Jawa Barat saya baca. Itu kemana berasnya itu? Apakah itu bagian dari Bansos kemarin di mana beras itu dibagi-bagikan untuk politisasi menjelang pemilu? Nah misalkan seperti ini ya, jadi ini akan harus diselidiki. Jadi saya pikir yang punya kepentingan untuk menghadang Bansos ini, pasti cuma Jokowi dan aparatur yang sayang sama dia.